Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pada pembelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita akan Bahas terusan dari kemarin Tetap di kade 3.1 Yang kemarin kita fokus ke Definisi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak Sekarang kita akan bahas Konsep dasar Setelahnya pertimbang samaan Nilai mutlak Yang pertama Bentuk nilai mutlak FX Kurang dari A dan Nilai mutlak FX Lebih dari A Ini nanti bisa sama dengan Ini juga bisa sama dengan tergantung Permintaan masalah yang kita agapi Tetapi dengan syarat bahwa A ini A harus lebih dari 0 Seperti itu Nah ketika A lebih dari 0 Maka nanti Penyelesaiannya seperti ini Ketika nilai mutlak FX Kurang dari sama dengan 0 Maka penyelesaiannya adalah Min A Kurang dari sama dengan FX Kurang dari sama dengan A Untuk yang kurang dari Kalau misalkan ini tidak ada sama dengannya Ini kita hapus Tidak ada sama dengannya Mungkin tergantung Nanti masalah yang terjadi Kemudian Kemudian Ketika dia Nilai mutlak FX Lebih dari sama dengan A Maka penyelesaiannya nanti adalah FX Kurang dari Min A Atau FX Lebih dari sama dengan A Kalau disininya Sama dengannya hilang Maka disini juga sama Tinggal gini kita hilangkan Ini konsep dasar yang harus Dipahami Sebelum nanti kita lanjut ke Perdasangan yang bentuknya sudah Agak sedikit rumit Oke Untuk Untuk menguatkan ini Kita coba beberapa contoh Di bawah ini Kita lihat yang nomor 1 Nilai mutlak X plus 3 Kurang dari 6 Kita lihat disini Ini FX nya Kemudian disini adalah A nya Ketika FX kurang dari Kita pakai yang atas Karena A nya adalah 6 Maka disini kita bisa gunakan Min 6 Kurang dari FX nya adalah X plus 3 Kurang dari 6 Karena tujuan kita Mencari nilai X Ya Mencari nilai X Maka nanti Disini Supaya dia berdiri sendiri Untuk Berdiri sendiri Menjadi X Maka plus 3 Supaya hilang Kan dikurangi dengan 3 Maka disini Min 6 X plus 3 Ini 6 Semuanya Dikurangkan dengan 6 Bagi disini Sorry Dikurangi dengan 3 Min 3 Min 3 Min 3 Sehingga Hasil akhir terlihat Bahwa Disini Min 9 Kurang dari X Kurang dari 3 Sehingga Bisa kita simpulkan Himpunan penyelesaiannya Adalah X Sedemikian hingga Ini kita tulis Berarti apa Min 9 Kurang dari X Kurang dari 3 Untuk X Bilangan Real Oke Contoh Pertama Kurang dari Sekarang kita naik Ke contoh kedua Nilai mutlak 2X plus 5 Lebih dari Sama dengan 7 Nah Ini merupakan FX nya Kemudian Ini merupakan A nya Jika dia lebih dari Maka kita gunakan Yang bawah Maka apa FX kurang dari Min A Atau FX Lebih dari A Karena ini ada Sama dengannya Maka dia Baik Sama dengannya Sehingga bisa kita dapatkan FX nya adalah 2X plus 5 Pertama Kurang dari Min A A nya 7 Berarti min 7 Atau Disitu 2X plus 5 Lebih dari 7 Kita selesaikan Yang sebelah sini Terlebih dahulu Maka disini 2X Ini plus 5 Pindah ruas Jadi Min 5 Berarti Min 7 Min 5 Berarti 2X Kurang dari Min 12 Sehingga Disini X Kurang dari Min 12 Dibagi dengan 2 Kalau perkalian Pindah ruas Jadi Pembagian Sehingga X Kurang dari Min 6 Ini Ini baru Yang pertama Yang kedua 2X plus 5 Lebih dari 7 Maka disini 2X Lebih dari 7 5 Plus 5 Pindah ruas Jadi Min 5 Sehingga 2X Lebih dari 2 Sehingga X Lebih dari 2 Dibagi dengan 2 Atau X Lebih dari 1 Maka Ini adalah Himpunan Penyelesaian Sehingga Himpunan Penyelesaian Akhirnya Adalah X Sedemikian Hingga Bahwa X Kurang dari Negatif 6 Atau X Lebih dari 1 Untuk X Bilangan Contoh Kedua Untuk Kasus Yang Berbeda Sekarang Kita Lihat Contoh Yang Ketiga Ketika Ada Nilai Mutlak 1 Min 2 X Kurang Dari Sama Dengan Oh Jadi Kelupaan Ini Tadi Ada Sama Dengannya Hampir Saja Ada Sama Dengannya Kurangnya Ini Kurang Tandanya Saja Berarti Hasil Akhir Juga Ada Sama Dengannya Oke Sekarang Kita Yang Nomor Tiga Nilai Mutlak 1 Min 2 X Kurang Dari Sama Dengan 5 Maka Disini Kita Lihat Disini FX Ini Merupakan FX Kemudian Disini A Ketika Kurang Dari Kembali Lagi Yang Pertama Kalau Kurang Dari Kita Gunakan Yang Maka Bisa Kita Hasikan Bahwa Min 5 Karena Ada 5 Kurang Dari Sama Dengan FX 1 Min 2 X Kurang Dari 5 Karena Diminta Adalah X Berdiri Sendiri Disini Ada 1 Maka Semuanya Kita Kurang Dengan 1 Maka Min 5 Min 1 Kurang Dari 1 Min 2 X Min 1 Kurang Dari 5 Min 1 Ini Sama Dengan Min 6 1 Kurang 1 Habis Tinggal Min 2 X Kurang Dari 4 Kemudian Semuanya Ini Supaya Berdiri Sendiri Ini Ada Depan X Ada Min 2 Karena Perkalian Maka Semua Ini Kita Bagi Dengan Min 2 Tetapi Kita Perlu Ingat Ketika Di SMP Sudah Diajari Ketika Ada Tanda Kurang Dari Atau Lebih Dari Ketika Dibagi Dengan Negatif Maka Arahnya Akan Berubah Min 6 Dibagi Min 2 Berarti 3 Kurang Dari Sama Dengan Menjadi Lebih Dari Sama Dengan Min 2 X Dibagi Min 2 Berarti X Ini Arahnya Berubah 4 Dibagi Min 2 Jantinya Min 2 Tetapi Dalam Penulisannya Kan Tidak Mungkin Seperti Ini Dalam Matematik Tidak Boleh Yang Kecil Ke Besar Ini Yang Kecil Adalah Min 2 Maka Dalam Penulisannya Himpunan Penyelesaiannya Adalah X Sedemikian Hingga Ini Dibalik Min 2 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 3 Untuk X Elemen Bilangan Sampai Sini Sudah Cukup Seperti Itu Ini Kasus Yang Berbeda Lagi Sekarang Yang Luar 4 Juga Kasus Yang Berbeda Tadi Semuanya Kan Ketika Disini AA Ini Bilangannya Lebih Dari 0 Sekarang Kasus Disini Nilai Mutlak X Min 4 Kurang Dari Sama Dengan 0 Maka Disini Kita Lihat Bahwa Nilai Mutlak Kalau Secara Definisi Awal Nilainya Selalu Positif Atau Istilahnya Disini Nilainya Selalu Lebih Dari Sama Dengan 0 Maka Supaya Dia Ini Yang Berlaku Cuma Dia Sama Dengarnya Saja Berarti X Min 4 Sama Dengan 0 Atau X Sama Dengan 4 Jadi Himpunan Penyelesaiannya Disini Yang Berlaku Hanya X Sama Dengan 4 Jadi Himpunan Penyelesaiannya Hanyalah 4 Nah Ini Untuk Kasus Kasus Seperti Ini Kadang-kadang Ini Jebak Sering Soal Mutul Seperti Ini Kita Sudah Terkokus Sama Kurang Dari A Lebih Dari A Tapi Kita Seperti Ini Bingung Oke Kemudian Kalau Kasus Yang Seperti Nomor 5 Bagaimana Ini Kurang Sama 0 Sekarang Yang Gini Nilai Mutla X Min 5 Lebih Dari 0 Ya Karena Kasus Sepertinya Kita Tahu Bahwa Untuk FX Itu Kan Harus Lebih Dari Sama Dengan 0 Ini Jelas Lebih Dari Sama Dari Untuk Kasus Seperti Ini Bagaimana Nilai Yang Memuli Di Sini Semua Nilai Semua Bilangan X Memuli Kecuali Kecuali 5 Karena Ketika Dia 5 Dia Sama Dengan Ini Tidak Boleh Maka Himpunan Penyelesaian Ini Adalah X Tidak Sama Dengan Oke X X Hingga X Tidak Sama Dengan 5 Untuk X Elemen Bilangan Atau Boleh Juga X Tidak Boleh Sama Dengan 5 Itu Sama Saja X X Lebih Dari 5 Atau X Kurang Dari 5 Itu Sama Saja Sepertu Bahasa Lainnya X Kurang Dari 5 Atau X Lebih Dari 5 Ini Boleh Digatakan Seperti Ini Misalkan Ada Soal Seperti Itu Ini Bener Ini Tidak Benar Gitu Kemudian Kasus Yang Terakhir Ketika Ada Nilai Nutella X Min 2 Lebih Dari Negatif 1 Tadi Sesuai Dari Awal Nilai Mutlak Itu Selalu Lebih Dari 0 Beri Semua X Dimasukkan Kesini Pasti Nilainya Lebih Dari Sama Dengan Lebih Dari 0 Tapi Disini Negatif Maka Langsung Saja Himpunan Penjelasayannya Adalah Himpunan Bilangan Rift Semua Himpunan Bilangan Rift Merupakan Dan Penjelasayannya Ini Pertidaksamaan Nilai Mutlak Secara Dasar Nanti Ketika Pengembangannya Ada Soal Yang Nilai Mutlak FX 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 Kemudian Kurang dari GX Dan Seterusnya Kita Gunakan Definisi Dari Nilai Mutlak Tetapi Konsep Dasarnya Tetap Saya Kira Cukup Untuk Pertemuan Kali ini Tentang Perhidak Sama Nilai Mutlak Semoga Bermanfaat Terima kasih Dari Tidak Terima kasih.